Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan Memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Terkait dengan peraturan Bupati Tentang penerapan disiplin Dan penegakan hukum protokol kesehatan Sebagai upaya Pencegahan dan pengendalian COVID-19 Yang dilaksanakan Di Aula Kantor Gabungan Dinas Marante 19 September 2020 Kalatiku menegaskan Terkait dengan perbub Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sosial Kepada masyarakat dan juga denda Namun sebelum ditarapkan Peraturan tersebut Akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu Kepada masyarakat Al Senada juga diungkapkan Kapol Restoraja Utara AKBP Yudawi Raja Tikusuma Bahwa dalam operasi justisi Yang dilakukan oleh pihak kepolisian Diharapkan akan lebih efektif Dengan adanya perbub Sehingga bagi masyarakat yang melanggar Diberikan sanksi tegas Namun sebelum penerapan peraturan Bupati dilaksanakan Kapol Resmi minta Pihak Pemkap Untuk mensosialisasikan hal tersebut Kepada masyarakat Hadir dalam rakor tersebut Sekdatoru Trederoni Kepala Kejaksaan Negeri Tanatoraja Dan DIM 14.14 Tanatoraja Ketua KPU Ketua Bawaslu Serta para Kepala OPD terkait Perbub untuk penerapan disiplin protokol kesehatan Tadi kita sudah merampungkan peraturan Bupati Tentang penerapan disiplin Dari penggunaan protokol kesehatan khususnya masker Telah mendapat dukungan dan kesepahaman yang luas Antara Prokopinja dengan seluruh stakeholders yang terkait dengan ini Dan mulai hari Senin besok Itu sosialisasi sudah akan segera dilakukan Karena sosialisasi ini begitu penting artinya Bagi seluruh rakyat Teraja Utara Karena walaupun kita tetap dalam zona hijau Tetapi sekeliling kita Dan terutama di Jakarta dan Makassar Itu terjadi eskalasi kenaikan kembali Daripada virus corona ini Semakin banyak jumlah yang positif Kita di Teraja membutuhkan sebuah kewaspadaan yang ketat Yang sungguh-sungguh Tadi rapat sepakat untuk fokus Dan karena itu seluruh jajaran Pemda Terutama untuk yang terkait dengan kegiatan yang ditingkat kabupaten Dan terutama aparat ya Para camat dan kepala lembang Itu saya instruksikan untuk Kembali waspada Kembali melakukan perhatian Fokus kepada kemungkinan berkembangnya Virus corona ini Khusus untuk penggunaan masker Saya sudah minta rakyat Supaya semua setiap kali keluar dulu menggunakan ini Namun ada beberapa daerah Atau lembang-lembang yang memang belum punya Saya sudah tugaskan beberapa OPD terkait tadi Agar supaya mempersiapkan masker-masker itu Terutama masker yang kain Supaya bisa mereka cuci Sehingga bisa digunakan beberapa kali Terkait dengan pelaksanaan operasi justisi Ini kan ada berbub Nanti untuk pelaksanaan lapangan Teknisnya bagaimana Pak? Apakah akan diterapkan Denda sendiri atau sanksi sosial Jadi terima kasih atas pertanyaannya Jadi terkait mengenai masalah Adanya perbub Yang sudah mengatur pelaksanaan operasi justisi Jadi kami lakukan sosialisasi dulu Sambil kita juga berjalan mengenai masalah sanksi-sanksi sosial saja Tapi kalau untuk masalah perbub yang sudah mulai berlaku hari ini Kami upayakan, kami sarankan kepada bupati sosialisasi selama 10 hari Baru setelah itu nanti kita melakukan penindakan lebih lanjut